Mantan yang masih kita sayang tapi sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Maka dari itu tidak usah risau dan galau. Cepat move on dan segera hadapi duniamu dengan lebih baik. Tata kehidupanmu untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan buat mantanmu menyesal. Untuk itu berikut 6 cara membuat wanita menyesal. 1. Cari pasangan yang lebih cantik. Cara pertama yang bisa Anda lakukan untuk membuat mantan menyesal adalah mencari pacar baru yang lebih keren dan cantik dari sebelumnya. Dengan begitu, ia akan berpikir bahwa Anda sudah sangat keren karena bisa menjadi pacar dari wanita yang lebih cantik darinya. Selain itu, dengan memiliki pasangan baru, Anda bisa menghilangkan kegalauan Anda dari mantan sebelumnya. Sering posting kebersamaan kalian melalui sosial media agar sang mantan menyesal dan cemburu pernah melepaskan Anda. 2. Jadilah lebih menawan. Mungkin dulu mantan Anda meninggalkan Anda karena ada seseorang yang lebih tampan dan menawan. Saat ia merasa bosan, Anda langsung ditinggalkan begitu juga. Mungkin Anda marah tetapi juga harus bersyukur karena Anda dijauhkan dari seseorang yang hanya melihat dari sisi fisik saja. Balas dendam yang bisa Anda lakukan adalah dengan merubah penampilan Anda. Belilah pakaian yang modis dan mencari tahu cara menjadi pria idaman wanita. Wanita tersebut akan menyesal melihat perubahan yang Anda lakukan karena melihat Anda lebih tampan dari sebelumnya. 3. Kembangkan karir dan jadilah orang sukses. Eksplorasi bakat dan keunikan Anda lebih bebas dari sebelumnya. Jika dulu Anda sempat diremehkan dengan alasan wanita menjauhi pria karena tidak bisa mengembangkan bisnis Anda, maka saat ini adalah waktu yang tepat. Pelajari bagaimana cara membangun bisnis yang tepat dan hadapi segala rintangan yang ada. Dengan ketekunan, pasti usaha yang Anda bangun bisa sukses. Saat Anda berhasil sukses, mantan Anda akan menyesal dan jangan lupa untuk berterima kasih padanya sebab berkatnya Anda bisa termotivasi untuk mengembangkan karir yang Anda inginkan. 4. Jangan menunjukkan kegalauan. Saat Anda merasa kesepian, galau, dan sedih, jangan sekali-kali menunjukkannya ke sosial media. Mantan tetaplah menjadi mantan. Jangan membuka hati untuknya kembali. Move on dan segera cari pengganti yang lebih baik. Saat Anda menunjukkan rasa sedih ke sosial media, maka ia merasa bahwa Anda sangat terpukul ditinggalkan olehnya. Sebaliknya, tunjukkan padanya bahwa tanpa dia pun Anda tetap baik-baik saja. 5. Tingkatkan kualitas diri. Cara berikutnya adalah dengan meningkatkan kualitas diri Anda. Mungkin saat itu, Anda adalah orang yang malas sehingga ditinggalkan, tetapi saat ini ubah diri Anda menjadi pria yang lebih mandiri dan bisa diandalkan. Atau mungkin saat itu Anda dianggap sebagai orang cuek, tunjukkan padanya bahwa Anda sekarang menjadi seseorang yang lebih peduli dengan melakukan cara menjadi pria romantis. Ubah kualitas diri Anda lebih baik untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik dan membuat wanita menyesal. 6. Perbanyak prestasi. Tunjukkan pada wanita bahwa Anda bisa berkembang dan berprestasi dari sebelumnya. Lakukan berbagai hal yang Anda sukai, termasuk cara menjadi pria dewasa dan bekerja keraslah untuk berprestasi pada bidang yang Anda tekuni tersebut. Lakukan hal-hal yang lebuh bermanfaat. Dengan begitu akan banyak prestasi yang Anda raih. Selain itu, mendapatkan prestasi juga dapat memperluas pertemanan sehingga kualitas hidup Anda meningkat dari sebelumnya. Dijamin deh, wanita akan menyesal karena sudah meninggalkan Anda. Demikian 6 cara membuat wanita menyesal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.